Amin sekuasnya Tapi aslinya orang Mesir itu Makannya pake dish Kenapa kalian ini kecil-kecil Padahal makan beras gitu Ternyata orang Mesir lebih besar seorang Menuruti ya Jadi kalian Mesir itu Estetik sih Orang Indonesia semua ini pembalap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube Dwi Putri Channel Bersama saya Ain Oke kali ini kita kedatangan teman Yang akan berbagi cerita Seputar pengalamannya selama liburan di Mesir Oke kenalan dulu Halo guys Jadi namaku itu Nadi Jawa Kita asal sama-sama dari Palu ya Kita bertiga sama-sama dari Palu, Sulawesi Tengah Jadi kalau misalnya Nani Logatnya Logat terlalu banyak Jadi mohon maaf 3, 2, 1 Oke jadi sini kita bakalan bisa kita atau bahas tentang Culture Show Culture Show pertama Nadia Ketika ke Mesir itu apa? Pertama kali naik pesawat Kayak dikasih makan Kan waktu itu perjalanan dari Jakarta ke Kan kita waktu itu langsung di sini di rumah Terus perjalanan dari Jakarta ke Tata Itu sekitar 8 jam Ketika kita berbicara Kita buahkan makan Sekitar 8 jam Pertama makan Berat Terus pagi-bilih itu kayak Kan bila di pagi Terus sarapan Sarapan Ada makanan Ada minuman Terus ada Ini juga TV pelayanan Pokoknya sepanjang perjalanan itu kayak Menonton itu tidak monoton sekali Kayaknya supaya tidak bosan Sampai di Qatar Gidoha itu Tambah Ini sekali sih Tambah excited Tambah excited Tambah Menarik sih Pertama Nah Ini juga Benar-benar Itu benar-benar sekali Benar-benar Aku juga Kita lihat-lihat di Youtube kan Terbaik Kalau misalnya Transhipnya Lebih dari 10 jam Kasih makan Dan itu Kayak Jadi berapa lama transit di depan 15 jam 15 jam Terus kalau dari Qatar ke ini Ke Kairok Kayaknya kalau di Selop Lebih 3,5 jam 3 jam Haa Jangan cuma 1 jam Terus si pelayanannya Lebih sekali Nah Mas di Qatar itu Sebelumnya kan Wah Teguh ke Teguh Itu kan Musim Jadi kita akan Itu udah dikasih tau duluan Atau Dari Dari Pihak ini Ya udah tau Kalau misalnya Nanti Masih Pusat Jadi pake baju Tembaknya Terus udah dekat Masih di pesawat Ini masih di pesawat Terus Pas udah sampe Masih Masih Pusat Tapi Itu salju Atau Bukan Cuma musim dingin aja Anggirnya berarti Nginja Yalah Waktu itu kita datang Ini Habis puncak Tapi setelah puncak Itu sudah dingin sekali Dan sebelumnya Dengar-dengar cerita dari Segiung-segiung yang disana Orang yang sudah pernah Mesir Puncak musim dinginnya itu Sante Berapa derajat? 6 derajat Itu lebih dingin sekali Kalau bawa Bawa kendaraan itu Dibetar dari orang Indonesia Kalau macet Kemudian Pakson Ada kelapa? Pakson Biasanya dorang Dorang apa? Sering gantikan pas rem deh Soalnya Soalnya Gas rem Gas rem Gitu Gitu di dalam itu Gue-gue Betul-betul baru-baru Baru-baru sekali Ternyata Dibanding Indonesia Masih lebih parah Masih lebih parah Apalagi tuk-tuknya disana Tuk-tuk itu kayak bajaj Tuk-tuk itu kayak bajaj Tidak Tidak melawan ahladiah Tidak Tidak sampai Dari 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 Tidak Dari Untuk Dari itu ada bahan yang berbeda terus habis itu dimakan keju kejunya disana beza rasanya terus ada kayak punya beda sekali tapi teksturnya beda pak dia kayak susu hampir cair hampir cair hampir cair terus nah itu pertama-pertama agak kurang suka mungkin karena musim dingin ya lapar juga jadi enak-enak sama sembunyi pokoknya sembunyi kok mau tidak mau harus dimakan karena memang cuma itu yang dipada lapar cari nasi tidak ada nasi dan akhirnya itu temen-temen juga bereksperimen masa isi itu kan tidak boleh dibakar kayak biasanya kan orang musim makan pakai keju dan makan pakai sambal tapi orang Indonesia sangat sambal terus enaknya pasti kalau yang dipas dengan-dengan itu yang pedas pedas iya sih betul-betul itu kayak banyak juga orang bereksperimen pakai memang disana biasa pakai selai tapi jarang sekarang kalau misalnya ish pakai selai biasanya selai pakai roti biasa ya oh tidak ada roti juga biasanya roti pinnya itu roti panjang-panjang itu terkenal juga disana dan orang Indonesia suka tidak ada roti biasa karena itu yang paling apa sih relate iya relate dengan rancanya yang kita rasa betul-betul pokoknya ya tetap setelah sih kalau misalnya sudah ada roti pinnya apa kita terus pakai selai stroberi kalau benar-benar makannya kebanyakan roti ada mungkin selang-seling sama makanan kalian beras mungkin kalau kita kalau kita waktu itu kan makannya kita jadi kita selalu mesirnya pakai beras tapi aslinya orang mesir itu makannya pakai ish siap hari makan nasi di pagi yang malam itu pakai ish pakai burunya pakai roti nanti mereka itu makan yang nasi kaya nasi kebanyi ya, nasi kebanyi sebab itu pas kayak satu bulan sekali nah pas orang mesir dengar orang Indonesia makan nasi setiap hari akhir-akhir padahal bahkan si kebanyi itu di acara pesa pesa betul terus mereka kaget kenapa kan kenapa kalian ini kecil-kecil padahal makan beras gitu loh iya ini kecil kita lagi tidak tahu juga padahal kita makan juga kali selanjutnya terus makan nasi setiap hari ada tempe, tahu, protein semua loh gitu pertumbuhan kecil-kecil terus kita jelaskan dan ternyata karena di mesir itu kan tiap hari kaya ngomong mereka makan daging iya jadi kabuh hidratnya itu lebih besar kan doang makan daging pakai itu tadi ish kita tidur ke buitan kan kita makan daging kita makan daging kaya tadi ini lo makan apa pas lagi ada uang banyak betul gue gitu setiap kalau misalnya ke pasar nih ke pasar ah, Indonesia Indonesia kita makan kita posturnya di pecil makanan itu kalau misalnya mau beli itu itu murah atau mahal itu murah sekali sih murah kira kalau misalnya cari makanan hidup segini itu murah-murah sebuah kaya misalnya kalau buah buah kan itu kaya per kilo biasa biasa ada ya lima genie lima genie itu mungkin Rp2.500 ya Rp1.000 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 waaah masyarakat ee kondisi yang lebih orang misalnya biasa berang ke genie jenie atau le biasa orang orang indonesia di sana di sana 2 le lebih tinggi rupiah atau lebih tinggi rupiah jadi enak selatang di sana makanya banyak orang kuliah di sana karena ya berikutnya murah terus kan pemidikan agama itu bagus bagus ya penyidikannya juga bagus kan makanya orang indonesia sana sampai berhubungan orang populasi iya benar benar pasti kalau ketemu udah pake pasar indonesia jadi gak marah harap lagi iya tapi biasa yang apa yang jualan di pasar itu gak tamu masyarakat 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 semua masyarakat kalau orang indonesia udah biasanya buka musayang atau buka restoran saking nyatanya orang bisa mungkin karena kerja dan juga kan tidak diaksen ya jadi jadi mereka itu enak sudah enjoy sekali tempat wisata yang sudah pernah kau kunjungi selam di sana kalau di sana kalau menurut kalau menurut itu estetik karena bangunannya jauhnya setiap sudutnya istimewa istimewa setiap jengkalnya estetik soalnya bangunannya sudah estetik jadi kayak instagramable sekali gitu terus kalau misalnya tempat wisata yang terkenal pasir subayil dan sudah pernah kesana juga langsung berjelah piramid tahunnya sudah pernah kesana juga terus al azar part itu bukan al azar dekat al azar ini udah alhamdulillah keren yuk keren sekali saya cuma pengen ke piramid iya sih karena itu memang ikonnya di sana kan saya tidak mau pulang sebelum kesana iya haruslah keren sekali naik pun tak coba harus naik pun tak coba iya tak coba alhamdulillah eh alhamdulillah jadi gue belum pertanyaan waktu itu harus ke pengen lagi iya betul sih tinggi sekali tinggi sekali tanya ternyata jadi waktu itu cuma sempat naik sudah sih minimal ya sudah ada tempat wisata dan tempat pembelajaran naik misalnya makam-makam makam-makam orang berlindung makam-makam ke sana bisa ke sana dan alhamdulillah kan insyaallah sih tapi memang terbatas sih jam-jamnya karena saking banyaknya orang berkundung atau juga banyak dapat hidup-hidupnya dari orang-orang ke sana terus untuk orang konsernya di sana mereka kayak rumah-rumah atau kan yang biasa yang pernah saya dengar itu kayak suaranya itu lebih besar-besar gitu kan suaranya besar terus kayak mau panggil itu saya kayak bentar ya betul sih itu relax sekali masuk culture talk juga sih karena kayak pas sampai di sana suaranya suaranya kita kan biasa orang panggil kayak gini-gini aja tapi ternyata orang besi lebih besar suaranya orang panggil itu kayak orang marah-marah tapi sebenarnya enggak tidak benar tapi kalau sudah dipanggil kita udah takut dulu anak kayak misalnya di sana kan terus nama di sana kan biasa paling sering itu ada Pak Ahmad Ahmad tidak tidak jauh-jauh dari nama itu kalau misalnya kita di pasar ini ya Ahmad jauh Muhammad itu marah-marah marah santai-santai santai-santai transportasi itu masih ada tapi khusus 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 tidak perempuan oh iya itu tidak boleh naik mobil aja kita kalau yang perempuan biasanya naik mobil tapi kayaknya kebanyakan kalau orang pindo naik angkutan umum namanya tren pol atau naik itu tadi naik ada uber naik ini juga naik tuk-tuk yang baru-baru sekali kayak bajai di sini gitu biasanya bajai mesir berarti di sana itu motor itu kayak hal yang paling jarang ditemui pasal orang-orang luar negeri itu pas datang ke Indonesia kagetnya karena banyak motor iya makanya mereka kenapa bisa ini Indonesia ini perempuan bisa naik motor masih kecil sama ada sim dan naik motor naik sepeda saja kayaknya tidak berapa iya gak mungkin ya anak-anak ya aku juga punya ini apa namanya teman di Mesir terus dia dia nanya di Indonesia ada noto banyak kalau di Indonesia pasti kaget terus dia kaget kamu pinta kamu bisa naik motor bisa bisa banget orang Indonesia semua ini membalap kaget sekali pas kita bilang kalau kita itu pintar naik motor perempuan kebanyakan naik motor bahkan punya rumah punya kesalahan sendiri dia punya kerjaan dia punya kerjaan dia paling punya satu nanti kalau enggak enggak ada biasanya ya itu naik alutan umum terus kemarin kan satu tahun itu hari rayanya gimana di bagian daerah atau di kotanya Mesir itu tinggal di daerah Re Ashir awalnya dekat susuk madrasa namanya masyarakat nah disitu orang Mesir itu lebih excited menyambut Ramadhan daripada menyambut hari barat tapi ada ini kayak badar orang jualan ini makanan kekuasa ada makanan khusus takji ada di sana itu ada makanan khusus Ramadan yang enggak ada di bulan-bulan lain misalnya Atoif abefi banyak makanan-makanan yang tidak ada di bulan lain adanya di bulan Ramadhan khusus bulan Ramadan terus berganda musim pergantian berusim berapa lama waktu musim dingin atau musim panas itu sebenarnya sebenarnya ada musim musim panas sama musim dingin kan nah musim panas berarti sekitar kan semuanya ada 12 bulan 4 bulan itu musim panas terus 2 bulan sebelum musim dingin ya itu ada musim peralihan namanya itu biar tau kan musim dingin jadi itu gak langsung musim dingin jadi ada peralihan dulu makanya orang belum Mesir itu sukanya di musim peralihan itu musim 2 bulannya itu iya abis musim dinginnya lagi ada musim peralihan 2 bulan terus ke musim panas itu kalau musim panasnya tapi gimana? musim panas sekali panas sekali panas sekali panas misalnya kayak dipangu tapi mungkin tapi panas sekali ditanya orang yang belum musim panas karena biasanya makanya eksternih panas sampai berapa jarak sudah dapat yang panas 40 ada 40 ada berapa jarak jadi orang musim panas jadi orang mengunding dingin daripada panas iya terus adakah buah-buahan yang mungkin khas di masjid tapi tidak ada yang di dunia atau mungkin banyak namanya ee lupa itu aku musim panas pokoknya tidak ada di Indonesia di Indonesia enak sangat rasanya waktunya adanya musim mobil kalau musim dingin kalau musim panas waktunya adanya anggur kalau musim dingin mungkin ada anggur tapi pasti mahal sekali karena kan musimnya banyak agar seru sekali seru sekali kalau musim pengen kembali misalnya min semoga kita juga bisa terlihat terus di sana lingkungannya itu beda-beda ada yang bersih sekali sama saja memang waktu itu pertama tinggal di Asyir Asyir itu kan murah biayanya terus murah juga kalau misalnya ke pasarnya terus tindak di Aisyah Aisyah itu itu bersih kayak mungkin ada penataan wilayah terus ada lagi Darosa Darosa juga ya kayak Asyir lah semuanya harus ke piramid sih iya itulah itu pertama piramid sama Sungai Nil oke pertanyaan terakhir di sana kan ada indomie pernah bukan si gampangnya iya kan ada indomie ada tapi beda rasanya beda lebih enak itu pokoknya lebih enak untuk pertama waktu awal datang ke Mesir itu indomie yang ada itu cuma indomie kuah jadi bumbunya itu cuma satu kalau di itu kan sampai tiga ada cahanya dengan ada minyak ada 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 cuma bumbunya lalu terus warna minyak itu tidak terlalu menarik tapi karena indomie jadi ya untuk menyesuaikan indomie itu kan nah terus lama lama kemudian kita kira gitu oh ternyata indomie goreng dan itu lebih mahal daripada indomie kuasaan dan itu mungkin sekitar tiga untuk itu awal-awal 3 le terus naik terus sekarang jadi 4 le 3 le mungkin 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 tapi disesuaikan dengan harga apa ya terus indomie gorengnya waktu itu 5 le eh berarti 2,5 2,5 terus terus lagi hari ini sampai 7,6 lagi ini sangat laris laris domi itu biasanya ada itu sambon iya tidak ada cuma kecap dengan humus kecap sekali tidak minyaknya tidak ada penyesuaian makanan ini iya baik kalau raya umparan yang kayak susu sesekali menyesuaikan lagi pada musim-musimnya kan musim-musimnya juga ada yang tidak bisa dikit sekali oh betul betul lah dingin betul-betul ini bisa panas dikit ada yang lebih dingin sampai datang-datang iya itu kasi yang misalnya sih harus pulang balik dulu kalau tetap kulit pokoknya semua jadi persiapkan kalau mau kesana disurvey dulu ini ya apa disana kalau misalnya mau pulang kesana ini aku pelajari budayanya disana soalnya eh disana itu soalnya ada yang feel awam tapi musah banget istilahnya kayak gitu maksudnya ada yang solek-solek ada yang ada yang ya gitu lah yang minus ya oke itulah cerita dari temen kita Nadia sangat menarik pengalamannya pengalamannya jadi yang mau ke Mesir nonton video ini selesai iya karena ini videonya sangat bermanfaat info-info nya juga masih hangat hal-hal yang perlu kalian siapkan kalau misalnya mau belajar disana lebih baiknya lewat jalur ke Penang jalur ke Penang jalur ke Pemerintah Indonesia jadi kalian harus bersaing jadi pas kalian tekan itu sudah benar-benar sudah siap dengan keadaan disana dengan keadaan disana dengan keadaan disana dengan keadaan disana gampang yang penting ada uang iya jangan kuat kita bisa kemana saja karena alasan itu tetap kekauan untuk umum disana ya betul kekauan untuk umum dari seluruh dunia itu orang umum kesana oke teman-teman sekian cerita dari Nadia dan kami terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh